Mengetahui nggak sih gimana caranya menulis copywriting khususnya untuk produk kesehatan? Gimana caranya dan apa aja yang perlu kita siapkan? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syaw Andres dari socialmediamarketer.id Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini teman-teman kita akan belajar tentang copywriting untuk produk kesehatan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman disini jual produk kesehatan dan teman-teman merasa kayak kok cara jualan saya gitu-gitu aja ya. Kayak jual supplement, minat dua disini, contoh kayak gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih cara membuat judul yang lebih copywriting yang lebih variatif teman-teman dan tentunya lebih efektif? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Ya, jadi tanpa bahasa-bahasa lagi lah, aku masuk aja ke layar laptop saya. Nah, sebelum kita bahas cara nulisnya teman-teman gimana, kita akan bahas dulu topik bahan-bahannya teman-teman ya. Karena ya seperti yang kita tahu teman-teman, copywriting itu kembali lagi ke briefnya seperti apa. Karena tulisan yang tercipta dari copywriting tersebut itu kembali lagi ke briefnya seperti apa. Jadi bukan asal nulis ya. Pertama teman-teman harus tahu dulu target pasarnya siapa. Dan disini karena produk kesehatan itu kan banyak ya. Kita ambil satu produk, contohnya produk peninggi gitu kan ya. Peninggi badan. Yang mana target pasarnya kali ini adalah wanita. Ya, namanya Jennifer katakanlah ya. Jadi usianya sekitar 19-24 tahun. Pekerjaannya mahasiswa. Dan masalah terbesarnya, mereka itu capek pakai heels, wages, atau tambahan insole untuk mendapatkan tubuh yang lebih tinggi. Nah, kok bisa tahu mas? Karena saya melakukan riset teman-teman. Jadi, ini saya riset gitu kan kenapa sih atau apa yang mereka lakukan untuk menambah tinggi badan mereka. Nah, satunya mereka menggunakan heels, wages, atau tambahan insole ya. Dan tentunya hal itu punya efek samping. Salah satunya ya karena kita pakai heels gitu kan ya apa ya. Kaki kita lagi nggak nyaman, badan kita lebih cepat capek. Oke. Ciri-ciri mereka. Mereka adalah orang-orang yang sampai meningkat penampilan. Jadi pokoknya penampilan saya itu harus nomor satu. Karena saya ingin lebih tinggi, saya pakai heels ya. Saya pakai wages, saya pakai tambahan insole. Oke. Kepercanian yang salah mereka punya. Mereka berpikir bahwa ya pokoknya tinggi badannya tergantung keturunan lah ya. Dan nggak bisa diubah. Oke. Keinginan mereka. Mereka ingin punya postur badan yang lebih tinggi. Sehingga kaki terlihat lebih jenjang bagi supermodel. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Kendala mereka. Misalkan mereka belum tahu nih. Kalau misalkan ada sebuah produk yang dapat membantu meningkatkan tinggi badan. Public figure-nya. Contohnya Tamara Dive. Media online streaming access. Contohnya YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan kompetitornya contohnya nggak ada. Nah, dengan kita mengetahui ini, ini akan memudahkan kita untuk nanti menulis copy-nya. Nah, masalahnya itu juga banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat masalahnya di sini kan mereka capai pakai heels ya. Nah, kamu bisa cabarkan nih masalahnya apa aja. Dari riset yang sudah kamu lakukan. Misalkan mereka itu sering insecure dengan temen-temennya. Atau mereka ingin lebih menarik perhatian lawan jenis. Itu juga bisa kamu tambahkan. Dan nantinya itu bisa jadi angle-angle baru. Sudut pandang baru untuk menulis copy-nya. Kemudian yang produk. Contohnya di sini produk kita kalsium ya. Di sini saya hanya sebutkan dua fitur sama manfaat ya. Jadi kamu itu nanti bisa jabarkan yang lebih banyak. Fitur sama manfaat produk kamu itu apa. Katakanlah di sini fiturnya mengandung simolitik pun kalsium. Powder AACA ya. Nah, yang kedua sudah memiliki sertifikasi Bepom dan Halal MUI. Jadi kalau misalkan kita hanya jabarkan nih. Jual produk sampelmen. Produk ini mengandung simolitik pun kalsium. Apa sudah tersertifikasi Bepom dan Halal MUI. Minat WA di sini. Kadang-kadang kalau kita hanya info seperti itu. Atau kita menulis copy-nya seperti itu. Orang kan akan bingung kan. Ya, terus kenapa memang? Kenapa saya harus beli produk kalsium kamu? Maka dari itu kami bisa jabarkan manfaatnya. Contoh, kalsium AACA memiliki tingkat penyerapan yang tinggi. Sehingga dapat membantu tumbuh kembang dan tinggi badan anak atau dewasa. Contohnya seperti itu. Atau, kenapa misalkan? Oh, memang kenapa kalau misalkan sudah ada Bepom dan Halal. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang efek samping apapun. Contohnya seperti itu. Jadi kamu bisa jabarkan dulu. Fitur dan manfaatnya apa? Untuk memudahkan kamu menulis copy-nya. Dan yang ketiga yang perlu kamu siapkan adalah media menulisnya. Contohnya di sini kita ingin menulis copy untuk Instagram dan Facebook. Kita akan langsung masuk ke contoh copywritingnya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Untuk judulnya kita menggunakan judul yang berupa kalimat pertanyaan. Untuk tiba-tiba judul kamu bisa cek di video kita yang lain, yang 13 jenis headline. Jadi di judul kali ini kita langsung nembak ke masalahnya. Contohnya seperti ini. Kamu sering insecure karena tinggi badan yang kurang ideal. Contohnya seperti itu. Atau Kamu juga bisa ambil dari sudut pandang yang tadi. Heels and wages gitu kan. Misalkan contohnya seperti ini. Kamu sering menggunakan heels untuk tampil lebih tinggi. Contohnya seperti itu. Atau kamu misalkan bisa ambil dari sudut pandang yang menakut-nakuti. Contohnya Hati-hati menggunakan heels dapat menyebabkan efek samping apa. Contohnya seperti itu. Jadi ada beberapa angle yang bisa kamu mainkan. Jika kamu mengetahui betul target pasar kamu siapa. Nah terus yang kedua. Menurut riset dari Dave Dove Global Beauty. 89% wanita masih sangat tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Namun sekarang coba kamu bayangkan. Gimana kalau ada solusi yang bisa membantu kamu lebih tinggi. Dan sudah dibuktikan lebih dari seribu orang. Yuk cari tahu jawabannya dengan cara klik link di bawah ini. Jadi kalau teman-teman lihat. Ini kita menggunakan metode AIDA ya. Yang mana di sini adalah attention-nya. Headline-nya. Judulnya. Kalau judul itu bebas. Kamu pakai judul yang nggak gimana. Apakah itu yang kayak pertanyaan. Curiosity. Selective. Atau apapun itu. Terus di bagian interest-nya. Kamu bisa tambahkan data. Fakta. Informasi. Atau empati. Yang sekiranya menarik perhatian target market. Dan di bagian desire. Kamu bisa mainkan emosionalnya. Terus di bagian action. Itu aja yang bertindak. Apa yang kamu mau pembaca lakukan. Katakanlah di sini kita tujuannya kan mengarahkan mereka ke luar Facebook kan. Atau Instagram kan. Maka dari itu kamu bisa berikan klik link di bawah ini. Contohnya seperti itu. Ya. Nah. Kalau misalkan teman-teman juga bertanya juga. Mas. Metode seperti ini kan sangat rawan di band mas. Khususnya untuk kita. Yang mencoba memasarkan produk atau jasa kita lewat iklan. Benar teman-teman. Jadi kalau produk kesehatan. Kecantikan. Produk-produk yang rawan band ya. Alkohol dan lain-lain. Itu memang rawan sekali bandet. Apalagi kita langsung menjurus ke postur tubuh ya. Atau apa. Badan terus. Atau kalau misalkan teman-teman kecantikan teman-teman. Buat operating seperti ini. Muka kamu jerawatan terus. Nah. Itu biasanya rawan di band teman-teman. Jadi hal-hal seperti itulah yang nggak bisa. Mengatakan dari itu. Teman-teman bisa gunakan yang namanya storytelling. Ya. Storytelling itu apa. Ada di video kita. Yang lain. Nanti teman-teman bisa cek. Tapi ini saya akan kasih contohnya storytelling. Untuk produk kesehatan yang ini. Contohnya kayak gini. Coba kalau kamu lebih tinggi dikit, Jen. Pasti banyak cowok yang merhatiin. Iya. Omongan kayak gini sering banget aku dengerin dari teman-temanku. Faktanya memang nambah tinggi badan itu nggak mudah. Apalagi banyak riset yang bilang. Kalau sudah lewat usia pubertas. Itu emang agak sulit. Kemarin sih iseng-iseng cari di Google. Toko X. Eh. Kok ketemu supplement peninggi badan yang cukup rame? Pas aku lihat reviewnya. Kok banyak respon positif juga ya? Hmm. Jadi penasaran. Doain nambah. Doain tinggi badanku nambah ya guys. Biar aku diberhatiin cowok-cowok nanti. Eh. Contohnya seperti itu. Nah. Teman-teman bisa selipkan ini. Di jualan kamu. Dengan cara di sini. Jadi kalau misalkan ini kan. Kemana sih iseng-iseng cari di Google. Nah. Di sini kamu bisa selipkan jualanmu. Websitemu. Atau nama brand kamu. Nah. Itu caranya. Kalau misalkan teman-teman ingin memasarkan lewat storytelling. Jadi teman-teman lihat. Ini kan pendekatannya beda kan. Kalau pendekatannya yang sebelumnya. Ini lebih ke. Langsung ke masalahnya. Jadi kamu sering insecure. Jadi fokus ke masalahnya dan keinginan mereka. Sementara kalau yang ini. Fokus ke ceritanya. Dari cerita ini. Kita bisa selipkan informasi apa yang kita mau sampaikan. Jadi kalau storytelling ini memang sering dipakai banget. Khususnya untuk iklan. Dan produk-produk atau industri ya. Kecantikan sama kesehatan. Jadi kalau teman-teman lihat. Saya paling sering lihat ya. Kesehatan itu kayak. Dulu berat badan saya segini. Saya sering insecure. Saya nggak pede. Atau dulu saya punya double chin gitu kan. Tapi sekarang setelah saya apa. Saya memutuskan untuk luar naga rutin. Dan mengonsumsi suplemen ini. Ya sekarang berat badan saya bisa seperti itu. Contohnya seperti itu. Biasanya storytellingnya itu seperti itu. Mulai dari ceritanya. Menceritakan masa lalunya. Dan masa sekarangnya. Dengan menggunakan produk apa. Nah itu storytelling yang bisa kamu pakai. Khususnya untuk produk kesehatan yang kecantikan. Karena produk kesehatan yang kecantikan. Memang sangat rawan band ya. Sangat rawan di berhentikan. Khususnya untuk iklan Facebook dan Instagram. Dan kurang lebih itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga kamu dapat kebayang ya. Bagaimana kalau misalkan kita menulis copywriting. Khususnya untuk produk kesehatan. Dan apa solusinya. Kalau misalkan kita nggak bisa menggunakan copywriting. Kita bisa menggunakan storytelling. Pastikan juga kamu subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya. Agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Seperti bagaimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Dan jika kamu ingin belajar yang lebih terstruktur teman-teman. Kamu bisa gabung di kelas kursus online gratis dari social media marketer tadi. Sekarang ada 5 kursus yang bisa kamu akses ketika video ini dibuat ya. Ada kelas storytelling, content creator, web marketing, tiktok marketing, dan optimasi Instagram hashtag. Kamu bisa akses kelasnya secara gratis dengan cara klik link yang ada di bawah ini. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.